Buka kalian, dasyatnya karoma Habib Umar bin Hafiz yang di luar akal. Dikisahkan, ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit. Sedangkan Habib Umar bin Hafiz pada saat itu menjalani ibadah umrah. Aktivis ini sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk operasi. Namun operasinya gagal, ia pun wafat. Sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali namun dia tak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti. Ia pun didorong ke kamar mayat, teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis itu didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap. Maka kemudian dia menelpon Habib Umar di medan umrah, dibaitulah, menyampaikan belasungkawa dan kabar duka kematian sang aktivis. Namun dengan sekejap guru mulia sebutan akrab Habib Umar bin Hafiz bagi para muridnya di Indonesia menjawab dengan tegas hanya dengan satu kata tidak. Lalu Habib Umar bin Hafiz pun menutup telpon. Ucapannya yang saat mengatakan, tidak itu dalam waktu yang sama ibu jari si mayat bergerak dan ia hidup kembali dan ia hingga kini masih sehat walafiat. Bahkan ada karoma lain di mana Habib Umar mendatangi mimpi muridnya. Diceritakan seorang murid membuat geram Habib Umar bin Hafiz yang menyebabkan dirinya hingga marah besar. Muridnya tersebut tertangkap sedang meminum minuman beralkohol sehingga murid tersebut dipulangkan ke negara asalnya. Setelah dipulangkan, murid tersebut malah makin menjauh dari jalan Allah SWT. Namun seminggu sebelum kematian muridnya tersebut, murid tersebut bertemu Habib Umar dalam mimpinya kemudian berkata, sekarang adalah waktunya. Sejak mimpi tersebut, muridnya rajin beribadah dan telah menjauhi segala perbuatan maksiatnya hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, itulah salah satu karoma dari Habib Umar bin Hafiz. Walahua'lam bisawab.